Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pab 20 ayat 17 sehingga 28 yang bercerita tentang penderitaan dan pelayanan Yesus. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firmanya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat dan mereka akan menjatuhi dia human mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Jebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud dihadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, Maralah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Sesiapa ingin menjadi besar di antara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan sesiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, Hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani, Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Dalam kehidupan kita sehari-hari, Kita sering berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Entah orang itu adalah pembantu kita, Bekerja kita ataupun orang yang melayani kita. Akan tetapi ramai di antara kita yang seringkali mengabaikan mereka. Kita selalu menuntut banyak hal dari mereka. Mengerjakan inilah, Atau mengerjakan itulah, Bantu saya inilah, Atau bantu saya itulah, Dan berbagai pekerjaan lainnya lagi. Kita menuntut banyak, Tetapi tidak pernah menghargai mereka. Kita selalu menuntut untuk dilayani, Dan sangat jarang tergerak hati untuk melayani orang lain. Tema kita hari ini adalah, Melayani bukan untuk dilayani. Sebuah frasa yang sangat populer untuk dikatakan, Namun seringkali kita tidak suka melakukannya. Menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang disukai. Pada dasarnya, Manusia memiliki kecenderungan, Yaitu tidak suka untuk menjadi hamba, Atau pelayan. Kita seringkali mengatakan bahwa, Kita lebih suka melayani daripada dilayani. Tetapi pada kenyataannya, Kitalah yang ingin dilayani orang lain. Kita tidak juga mengatakan penyataan ini adalah salah. Akan tetapi, Injil mengingatkan kita bahwa, Yang paling penting, Adalah agar kita sebagai sesama manusia, Saling melayani dan mengasihi, Satu sama lain. Sedarkah saudara-saudari, Bahwa betapa berbezanya, Pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia sekarang ini. Siapa yang ingin menjadi pemimpin politik, Di negara ini, Akan melakukan apa yang perlu, Supaya dia terpilih. Dia tidak pernah merencanakan apapun, Kecuali merencanakan untuk menang, Di dalam pemilihan, Mahupun di dalam pilihan raya. Para pemimpin yang korup, Para wakil rakyat yang, Manipulasi rakyat, Dan memfaatkan jabatan, Demi keuntungan peribadi, Semua ini akan dihakimi oleh Tuhan. Tidakkah mereka takut? Tidakkah mereka tahu, Bahwa ada Tuhan yang mengawasi mereka, Dan akan menghakimi mereka? Pemimpin-pemimpin akan dihakimi dengan standar sangat tinggi oleh Tuhan. Tuhan akan menuntut mereka dengan standar yang jauh lebih ketat daripada yang dia terapkan pada orang lain. Manusia yang telah berdosa, Sangat inginkan kuasa yang sebenarnya bukanlah hak mereka. Manusia ingin menjadi seperti Allah dan dahagakan kekuasaan. Sedangkan anak Allah, Yang adalah Allah sejati, Dan memiliki kuasa melampaui segala sesuatu, Haus menggenapi kehendak ala Bapak. Ini eronis sekali. Manusia yang tidak mampu, Tetapi ingin menjadi raja. Kristus yang maha kuasa rela menjadi hamba. Perhatikanlah permintaan Yokobus dan Yohanis melalui ibu mereka. Mereka inginkan tempat utama di sebelah Yesus. Berani sekali Yokobus dan Yohanis memintanya melalui ibu mereka. Perhatikan juga, Para murid yang lain marah kepada Yokobus dan Yohanis atas permintaan mereka itu. Mengapa mereka marah? Sudah pasti karena mereka juga ingin posisi itu. Tetapi hanya tidak berani meminta. Mereka marah, Karena mereka sebenarnya mempunyai keinginan tinggi, Mahu menjadi yang terbesar sama dengan Yokobus dan Yohanis. Karena mereka masih mempunyai cara berpikir yang sama dengan dunia ini, Maka Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran untuk mengubah cara berpikir mereka. Tuhan Yesus memperkenalkan konsep pemimpin sebagai gembala yang rela merendahkan diri dan rela menderita. Seorang pemimpin harus tahu kemana akan menuntun orang-orang yang dipimpinnya. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia menuntun domba-dombanya menuju ke tempat di mana dia berada. Demikian juga para pemimpin yang meneladani Kristus. Para pemimpin ini harus tahu kemana mereka mahu menuntun orang-orang yang dipimpinnya. Setiap kita mengarahkan orang lain untuk melihat kepada Kristus dan apa yang Allah sedang kerjakan di dalam zaman ini untuk meninggikan anaknya yang kudus. Saudara dan saudari, siapapun kita, dimanapun kita ditempatkan, kita harus tahu bahwa Allah ingin prinsip-prinsip kebenaran dari kerajaannya diterapkan di tempat itu. Biarlah kita menjadi alat di tangan Allah untuk memimpin orang-orang ke dalam pengertian akan kebenaran Allah. Mungkin kita belum mampu membuat mereka menjadi pengikut Kristus. Tapi sekurang-kurangnya, kita telah membantu mereka menjadi pengikut kebenaran Kristus. Yaitu melakukan prinsip dan cara hidup yang sesuai dengan prinsip di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini berpesan agar kita saling melayani. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Begitulah kata melayani selalu digunakan di dalam gereja, di dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi apakah sebenarnya erti melayani? Saling melayani merupakan respon kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Respon atau maklum balas yang secara otomatis muncul kerana kesedaran bahwa kasih Allah itu telah diterima dalam keadaan unconditional atau tanpa syarat. Inilah sebabnya kita selalu didorong dan diajak oleh Tuhan Yesus sendiri untuk saling melayani. Dasarnya adalah karena Yesus sendiri telah melayani kita. Orang yang mau berjalan di belakang Yesus adalah orang yang rela melayani dan menghamba. Dalam pelaksanaannya itu tidaklah mudah. Melayani mengandungi banyak tuntutan dan risiko. Melayani bukan berarti sekadar membuat diri kita sibuk di sana-sini dan bukan juga sekadar memberi ini atau itu. Melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Nah, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah saling melayani dengan sesama kita? Apakah kita mahu dengan rendah hati dan rela berkorban menjadi hamba atau pelayan orang lain daripada meminta orang lain melayani kita? Apakah pelayanan kita lebih bermotifkan atau ditujukan untuk menyenangkan Tuhan daripada meminta gajaran dan pujian manusia? Selain itu, teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan dan bukan manusia. Jika teladan kita meneladani manusia bahkan hamba Tuhan, maka kita akan kecewa terhadap hamba Tuhan itu. Namun, fokuskan mata, hati, fikiran kita kepada Tuhan, maka kita akan sering tiasa menjadi baik-baik saja. Tidak lagi tawar hati, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kepahitan. Oleh itu, seru saudari, janganlah kita menjadi pelayan yang menuntut dilayani, namun mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. To serve and not to be serve. Melayani, bukan untuk dilayani. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 16 Maret 2022. Saya Yofi Setiawan, peserta segenap tim Fresh Juice, mengucapkan terima kasih kepada Father Roni Looney untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!